Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ketemu lagi dengan saya Agung Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang trik yang lama saya simpannya Sebenarnya agak berat melepasnya Tapi mudah-mudahan bermanfaat Oke langsung saja kita buat file baru Langsung saja kita buat backgroundnya dulu Kali ini kita akan buat efek madu menggunakan efek chrome Mungkin kalau kita pikir-pikir dibagikan gratis sayang ya Tapi mudah-mudahan ini juga menambah keberkahan ilmunya ya Ini kalau kemarin cari Apa namanya Lumayan lama eksplorasinya Mungkin sehari itu gak dapat Oke langsung saja ini backgroundnya ya Buat warna coklat kali Kita kasih nama background base chrome Kita kunciannya buat layar baru Kita buat layar objek Oke langsung saja Kita buat tulisannya Honey Honey ya Tulisannya honey Lidah Indonesia Baik langsung saja ini kita perbesar Dan kita pilih pakai yang biasanya kalau efek liquid Liquid ini pakai yang tipe round Yang pinggirnya ini gak kotak-kotak Biasa aja sih Ada peredokawan bisa dipakai Bisa ini Kalau saya kemarin pakai ini Cuma saya sarankan nanti kalau sudah Coba untuk microstock Jangan buat sama persis Seperti yang di tutorial ini Karena ini sudah Saya upload takutnya nanti Malah dikira plagiat ya Kebetulan triknya aja nih Oke kita lanjutkan Ini sudah Sudah siap ya textnya Yang akan kita buat efeknya Masuk menu disini Reference Kemudian kita tambah Disini Pilih warnanya Ini Oke Nah disini nih Madu warnanya itu Kuning Kuning kemasan Kuning ke orang Oke Nah ini bagian Yang terpentingnya nih Setelah ini kita kembali ke Benua Friends tadi Kita duplikat lagi disini Oke Sambil cerita aja ya Jadi kalau misalnya Seperti ini kita Eksplorasi Biasanya kalau saya itu Cari ide Cari Bisa dari text game Kemudian dari judul-judul film Nah itu bisa Saya liatin Kemudian Kira-kira bisa dibuat Saya ingat Apa Efec-efec yang ada di Illustrator Kemudian coba diterapkan Kepikiran Untuk buat Madu ya Madu itu Efeknya liquid Liquid Langsung saja itu Kalau kita pakai Efek-efecnya itu Chrome Kemudian kita masuk Kesini Efek-efec layar galeri Kita bisa ketemu disini Chrome Nah tapi begini nih warnanya Gimana nih supaya Nanti kelihatan kuningnya Mas misalnya itu sederhana Itu kita memainkan opacity-nya Dia disini Opacity Opacity dari Layar Efek-efecnya ini kan Tinggal kita rubah opacity-nya Jadi Kita cek yang cocok Tifli gak cocok Ini gak cocok juga Oke kita coba Nah ini sudah mirip Ini Softlight Nah ini juga sudah Bisa juga nih Softlight Atau bisa pakai Overlay Nah ini kelihatannya Overlay lebih cocok nih Oke Overlay Nah dari ini Sudah sebenarnya Sudah lumayan Kelihatan Namun bisa kita Apa Namanya Explore lagi Kita coba Buat sini lagi Ini saya pengen Kasih Perk Terglo kali Terglo Ini di seleksi dulu Nah kita ganti Ini Biasanya kalau Default-nya ini Cuma Karena tadi Saya sudah Ubah Coba Tekati lagi Untuk tutorial ini Khusus Saya buat Kita bisa mainkan Oke Gimana tuh Kalau misalnya Bikin tekstur Nah kalau untuk Bikin tekstur Kayak rumah Rumah lembah Sebenarnya Di sini Itu juga Kita bisa pakai Ngakalin Kita akalin Itu Masukan tekstur Di sini Menggunakan Fit pattern Nah cuma Ada alternatif lain Yang tadi Saya baru Baru tadi pagi Saya nyoba Dan itu berhasil Saya masukkan Di sini Saya copy aja Ini indert Blonde Saya hilangkan Kita tambahkan Ini mirip-mirip Rumah lembah Walaupun tidak Tidak sama 1,2,3,4,5,6 Sama-sama 6 Nah kurangnya Kita bisa Rubah Oke Warnanya Begini Gimana Supaya Warnanya Nyatu Gampang aja Sama Kita mainkan Opacity Di sini Kita rubah Jadi Sob Nah Kelihatan Ya Tinggal ini Kita kurangin Tuh Gampang ya Oke Sekarang Untuk Lebih Lebih nyata Lagi Kalau untuk Efek yang Tiga dimensi Kita perlu Tambahkan Shadow Di sini Nah Di baling bawah Sini Kita tambahkan Efek Shadow Shadow Drop Shadow Oh Maaf Kita seleksi dulu Efek Drive Shadow Ini warnanya Jangan Pake Hitam Ya Kita Pake Agak Coklat Ini Oke Kita Kelaskan Gokluk Samping Bisa Diatur Baik Baik Ini Sudah Jadi Efek Tinggal Kita Tambahin Aja Misalnya Keterangan Misalnya Kirim Ketik Keterangan Di sini Editable Tech Tech Efek Kemudian Efek Kemudian Bawah Kita Bisa Dirubah Bahasa Inggris Tinggal Manfaatkan Translator Google Translate Ya Google Translate Kepake Kemudian Ini Sekali Lagi Saya Ingat Ini Kalau Misalnya Mau Ngirim Untuk Mikrostock Perlu Ditingat Dulu Untuk Bikin Style Mungkin Teknik Bisa Dipake Tapi Kalau Misalnya Pake Pone Yang Sama Kemudian Warnanya Mirip Banget Nah Itu Rawan Rawan Karena Ini Sudah Saya Sudah Upload Ke Mikrostock Dan Sudah Diterima Sekian Tutorial Pada Kesempatan Kali Ini Mudah Bermanfaat Tetap Sehat Semangat Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Tidak Tidak